Wahai para zuriat mau jalur ba'alawi apa jalur yang lain itu Kalau betul kalian zuriat Nabi SAW ajarkan kami cara kalau sedang bertengkar Ajarkan kami akhlak jika sedang berselisih Dan saya rasa itu lebih baik daripada kita yang tidak mengerti ilmu ansap ikut-ikut berbicara Walaupun kami beberapa waktu pernah ngajilah dengan beberapa ahli hadis Tapi ilmu hadis lain dengan ilmu nasap Dan tapi hari ini banyak ahli nasap dadakan Ada yang ngerti ilmu nasap disini? Ada yang ngerti? Coba angkat tangan Kalau ada saya mau ngaji Karena ilmu nasap itu juga ada sanatnya Ada juga syekhnya Karena hari ini muncul dadak-dadakan Ya sanatnya juga pasti Dadak-dadakan Dan itu semua torikul wijadah Coba nemu di kitab Nemu di manuskrip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jindan Mata'allahu fi hayatih Amin al-bal'alamin Dan semua hadirin yang dimulakan Allah Salah satu ni'mat Allah kepada kita Allah masih kekalkan cinta kepada zuriat Nabi Muhammad SAW Di saat hari ini Fitnah akhir zaman mulai muncul Orang-orang mulai Tidak mempercayai ada zuriat Nabi Muhammad SAW Mereka percaya ada zuriat tapi bukan jalur ini Namun al-faqir memilih untuk tidak membicarakannya Karena bagi kami Bisa jadi mereka itu juga zuriat tapi jalur yang lain Maka kita hanya mengatakan Wahai para zuriat Mau jalur ba'alawi apa jalur yang lain itu Kalau betul kalian zuriat Nabi SAW Ajarkan kami cara kalau sedang bertengkar Ajarkan kami akhlak jika sedang berselisih Dan saya rasa itu lebih baik daripada kita yang tidak mengerti ilmu ansab ikut-ikut berbicara Walaupun kami beberapa waktu pernah ngajilah dengan beberapa ahli hadis Tapi ilmu hadis lain dengan ilmu nasab Ya Dan tapi hari ini banyak ahli nasab dadakan Ya Dan nahnu Maukifuna kemaqal taba'a wa raka wa ta'ala Wala taqafu maa laysa laka bihi Ilm ini perintah Larangan Jangan kamu berpendirian Terhadap hal-hal yang kamu tidak mengerti Yang tidak punya keilmuan disitu Ada yang ngerti ilmu nasab disini? Ada yang ngerti? Coba angkat tangan Kalau ada saya mau ngaji Mantap Ya Karena ilmu nasab itu juga ada sanatnya Ada juga syekhnya Karena hari ini muncul dadak-dadakan Ya sanatnya juga pasti Dadak-dadakan Dan itu semua Torikul Wijadah Coba nemu di kitab Nemu di manuskrip Oleh karenanya Ahsan al-mawaqif indi Fi haqi zuriyatil Mustafa s.a.w As-sukut Ya kita diam Dan ni'mat ini ayuhal ikhwah Mari kita syukuri Semoga cinta ini bertambah Sampai yang beliau katakan Zuhur Sayyidina al-Mahdi Yang dikatakan Manismuhu ismi Yang namanya sama dengan namaku Dan itu cuma Min zuriyati Sayyidatina Fatimah Apa kata beliau? Al-Mahdi minni Minni itu dua Dalam ilmu tasawuf Imam Al-Hakim Al-Tirmizi Juga seorang muhaddis Sezaman dengan Imam Ash'ari Juga sezaman umur tua Ketemu zaman Imam Bukhari Bahwa ada Ibn Ruhani Ada Ibn Nasab Atau Jasmani Namun beliau taksis Min waladi Fatimah Bahwa Al-Mahdi itu Hanya min waladi Fatimah Oleh karena itu Salah satu kewajiban kita Umat Nabi Muhammad S.A.W An-Nuhibbahum Wa Nahdarimahum Mencintai dan Menghormati mereka Mengamalkan hadis Nabi S.A.W Ahibbu ahla bayti Hubban li Cintailah ahlu baytku Bukan karena mereka Tapi karena aku Kenapa? Fi ajsadihim Di ma'un Nabi S.A.W Oleh karena itu Ayol ikhwah Saya setiap hari Bersyukur Karena Alhamdulillah Allah cabut Rasa iri Dengki Benci Kepada Zuryat Nabi Muhammad S.A.W Dan para kiai Di Jawa Yang punya Itu juga Zuryat Nabi Muhammad S.A.W Kita pun juga harus Hati-hati Lisan kita juga harus Hati-hati Dan Adanya Zuryat Nabi Itu tanda Mu'jizat beliau Berlaku Sampai hari ini S.A.W Apa kata beliau Ketika ditanya Bagaimana Cara kami Mengucapkan Salawat Kepada engkau Wahai Rasulullah Dalam satu sigat Dalam sahib Bukhari Beliau mengatakan Kul Allah masalli Ala Muhammad Wa ala alihi Muhammad Wa ala alihi Wa azwajihi Wa zurriyatihi Ada kalimat Wa zur Zurriyatihi Dan Kabar gembiranya Negeri kita Yang hidungnya Pesek-pesek ini Ya Diharumkan Menjadi gagah Karena banyaknya Zuryat Nabi Muhammad S.A.W Benar Boleh nanti Dikonfirmasi Kepada Habib Bahwa Negeri kita Bahkan beberapa FAM Yang gak ada lagi Di negara mana Ada disini Alhamdul Dan Saya Berfikir Berangan-angan Semoga Kebangkitan Akhir zaman Ada di negeri ini Amin Ya Rabbal Alamin Saya gak mau Ngaji Al-Habib Cuma Menunjukkan Rasa syukur Karena Al-Fakir Sudah terlalu banyak Bicara Dan Di tahun-tahun ini InsyaAllah Akan lebih banyak Mendengar lagi Lebih banyak Ngaji lagi Jadi tiap hari itu Dengerin Muridnya Habib Abu Bakar Al-Adni Namanya Siapa yang di Yordan itu Syekh Aun Aun Al-Qdumi Ada dari Sadah Ketani Ada Gumari Jadi lebih Seneng mendengar Jadi saya juga Nonton Youtube Kayak antum Cuma Beda bahasa aja Ya Ngikutin bahasa Beliau Oleh karenanya Ayuhal Ikhwah Silahkan Nonton Sosial Media Tapi Pintar-pintar Saya tutup Dengan Satu kalimat Al-Isnaad Minad Din Bersanad Berguru Itu bagian Dari agama Bahkan Nisfuddin Al-Mar'u Ala Dini Khalilih Seseorang Tergantung Komunitasnya Komunitas Hari ini Ada dua Komunitas Online Dan Offline Maka Kamu Anta Wacene Luka Ya Siapa kamu Kamu Dan channelmu Itu berkait Kamu Dan yang kamu Tonton Berkait Semoga yang Kita Tonton Setiap hari Kita dengar Setiap hari Menambah Mahabbah Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Menambah Menambah cinta Zuryat Nabi Muhammad Dan jika Allah Panjangkan Hayat kita Allah Izinkan Hayat ini Berjuang Dengan Zuryat Nabi Sedinal Mahdi Rahmatullahi Sallallahu 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 Ia khabibina Nasol Allah Al-Affa Al-Afiya Al-Affa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati